Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Sekretariat DPR Provinsi Jawa Barat melalui bagian Humas dan protokol mengadakan hearing dialog Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Sekolah Wilayah 9 dan 10 di Kabupaten Kota Cirebot Hearing dialog tersebut bertemakan membangun pendidikan Jabar Juara Lahir Batin dengan Sekolah Jabar Juara Sekretariat DPR Provinsi Jawa Barat melalui bagian Humas Asam Protokol mengadakan hearing dialog Komisi 5 DPRD Jawa Barat dengan para Kepala Sekolah di wilayah 9 dan 10 Kabupaten Kota Cirebon dan Indramayu di salah satu hotel di Kota Cirebon Hearing dialog kali ini mengambil tema membangun pendidikan Jabar Juara Lahir Batin melalui Sekolah Jabar Juara atau Sejajar Sekolah Sejajar adalah inovasi layanan pendidikan menengah Jawa Barat yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dalam mengakses pendidikan Sejajar merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan menengah dan layanan khusus serta bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah masyarakat Jawa Barat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengapresiasi kegiatan hearing dialog yang diadakan Dewi menambahkan dengan adanya kegiatan tersebut maka bisa didapatkan masukan dan keluhan terkait dengan membangun pendidikan di Jawa Barat Apalagi program Sekolah Sejajar ini baru diluncurkan sehingga harus disosialisasikan kepada seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan tidak ada masalah yang berarti pada realisasi di lapangan Ini adalah inovasi layanan dari Pak Gubernur baru terkait bagaimana akses pendidikan menjadi lebih terfasilitasi dengan mudah, dengan berkualitas dan tidak ada apa untuk semua dalam hal ini jadi tidak ada perbedaan baik itu dari sisi budaya, dari sisi ekonomi kemudian dari sisi wilayah dan sebagainya Tentu saya tadi bisa juga mendengar masukan-masukan ataupun juga keluhan-keluhan terkait bagaimana membangun pendidikan yang lebih baik di Jawa Barat Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat, Samsul Bahri, mengatakan program Sekolah Jabar Juara diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi pendidikan apalagi melihat respon positif dari para kepala sekolah di wilayah Kabupaten Kota Cirebon dan Indra Mayu Komisi 5 pun secara rutin selalu melakukan pengawasan baik secara operasional melalui peninjauan langsung ke lapangan atau berdiskusi dengan dinas terkait Saya apresiasi betul ya terkait program pendidikan Jabar Juara ini karena itu pasti akan meningkatkan pertama angka partisipasi pendidikan pasti akan naik Saya melihat respon kepala-kepala sekolah SMA, SMK, Cirebon-Cirebon itu luar biasa Kita lihat perjalanannya ke depan seperti apa Kalau ini perjalanannya mendapatkan respon yang luar biasa bagus tentu kita akan spot terkait dengan anggaran yang menjadi bagian yang penting untuk bagaimana membuka ruang untuk sekolah Jabar Juara ini seluas-luasnya bukan hanya di daerah-daerah tertentu tapi bisa diimplementasikan seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan